Intro Halo guys Masih bersama channel Andi Bonsai 86 Kali ini saya akan Mereview bunga kesayangan saya Check it out Cara perbanyakan anturium siri dengan biji 1. Tentukan bunga betina yang akan diserbuki Pilih bunga yang putihnya telah matang 2. Tentukan bunga jantan matang yang akan menyerbuki Bunga jantan bisa berasal dari satu tanaman yang sama atau dari tanaman yang berbeda 3. Ambil serbuk sari dengan cara menggosok-gosokkan jari tangan atau kuas ke bunga jantan yang sudah mekar 4. Oleskan jari tangan atau kuas yang sudah tertempel Serbuk sari ke bunga betina hingga serbuk sari menempel pada putik Ulangi 2-3 kali dalam satu minggu untuk meningkatkan keberhasilan proses penyerbukan anturium 5. Selubungi bunga betina yang sudah diserbuki tersebut dengan plastik transparan 6. Tunggu sekitar 3 minggu Biasanya, penyerbukan yang berhasil ditandai dengan tongkil bunga yang tetap berwarna hijau dan bertekstur kasar lantaran mulai terbentuk tonjolan buah Sebaliknya, proses penyerbukan yang gagal ditandai dengan menguningnya tongkil bunga sekitar 2 minggu kemudian Tongkil bunga yang gagal penyerbukan kondisinya akan kering dan mati Cara perbanyakan anturium siri dengan setek batang 1. Siapkan peralatan setek seperti pisau tajam yang telah disterilkan terlebih dahulu dengan cara direbus atau diolesi dengan alkohol 70% 2. Bongkar tanaman anturium siri Anda secara hati-hati Yakni dengan cara mencabut tanaman dari pot tanpa merusak perakarannya Bersihkan sisa-sisa media tanam yang menempel di akar dengan cara disemprot dengan air 3. Potong tanaman di pangkal batang menjadi dua bagian Usahakan tanaman terputus hanya dalam sekali potong Bagian atas yang dipotong adalah pangkal batang dengan beberapa akar dan daun Sedangkan bagian bawah semuanya merupakan batang 4. Potong batang jadi beberapa bagian Tiap potongan panjangnya sekitar 5 cm dan mempunyai 1-2 mata tunas Banyak potongan yang diperoleh tergantung dari panjang batang yang tersedia 5. Olesi bekas potongan dengan memakai fungisida seperti coboks atau di tanah EM45 untuk mencegah pembusukan akibat jamur Fungisida bisa dipakai sesuai dosis yang tertera di kemasan produk Supaya setek cepat tumbuh akar Anda bisa mengoleskan zat perangsang akar seperti atonik atau rutab 6. Tanam setiap bagian setek pada media semai yang merupakan campuran dari cacahan pakis dan arang sekam dengan perbandingan yang sama Usahakan potongan bagian atas muncul dari permukaan media semai Bagian yang mempunyai daun dapat ditanam tersendiri Simpan pot semai di tempat yang terlindung dari sinar matahari Rawat bibit semai dengan cara disiram menggunakan air secukupnya secara teratur hingga tunas-tunas baru bermunculan Simpan pot semain